Teori dasar pengembangan leadership abad 21 atau adaptive leadership adalah sebagai berikut. Pemimpin itu harus memahami perkembangan zaman. Apa itu teknologi 4.0? Apa itu perubahan peradaban, society 5.0? Sehingga pemimpin bisa beradaptasi dengan zamannya. Pemimpin bisa menghadapi gen Z. Pemimpin bisa menghadapi baby boomers. Pemimpin bisa mengadopsi teknologi yang bisa membantu perusahaan menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, pemimpin itu harus memahami karakter generasi. Bahwa sekarang ini mereka itu memimpin generasi multidimensi. Pemimpin itu memimpin gen Z yang dikatakan oleh rata-rata generasi baby boomers sebagai generasi tomat. Kelihatan bagus, tapi lembek. Dimarahi mental health. Dimarahi bilangnya toxic dan seterusnya. Tapi gen Z memiliki kelebihan. Gen Z itu memiliki ide yang bebas. Gen Z itu memiliki ide yang out of the box. Gen Z itu tidak terkukung dengan trauma-trauma lama. Nah itulah yang harus dimanfaatkan dari gen Z. Orang-orang yang sudah lama seringkali idenya tertahan oleh trauma-trauma lama. Sehingga akhirnya menjadi tidak kreatif. Nah pemimpin yang baik bisa mengkombinasikan kelemahan dari gen Z, generasi milenial, baby boomers, sehingga menjadi suatu sinergi yang baik. Pemimpin abad 21 harus mampu beradaptasi dan mampu mengendalikan multi-generation. Pemimpin abad 21 juga tahu bahwa sekarang ini kita hidup di zaman ketidakpastian. Banyak sekali perubahan yang terjadi. Perubahan politik di Indonesia, perubahan politik di dunia. Itu semua akan mempengaruhi bisnis perusahaan. Multituntutan, ketidakpastian global. Ketiga hal ini harus difahami oleh pemimpin untuk menjadi pemimpin yang baik di abad 21.